Butuh waktu lama nih buat munculin seri penerusnya Redmi 10 yang sudah pernah saya review 2 tahun yang lalu. Tapi setelah mencobanya beberapa hari, kok kayak bukan upgrade, tapi malah terasa downgrade ya dibanding seri pendahulunya. Walaupun dari sisi memori jadi terasa meningkat, tapi apa iya cuma itu aja yang bakal jadi alasan para fans upgrade ke seri ini untuk menggantikan seri Redmi 10 yang dulu terasa cukup fenomenal. Biar gak kelamaan intronya, yuk langsung kita bahas aja di video review Redmi 12 kali ini. Pertama kita bahas bagian yang keliatan banget berubah, dan tentu saja terasa upgradenya, yaitu di bagian desainnya. Sekilas aja udah terasa banget nih kalau tampilan Redmi 12 ini memang terasa familiar, mainstream, ataupun kekinan banget. Desain mengotak, flat frame, modul kamera boba, hingga desain pansul untuk kamera depannya terasa betul mewah untuk sebuah smartphone kelas Redmi. Untuk build quality-nya pun terasa lebih solid, berkat material glass yang disematkan di bagian backdoor-nya ini. Ada 3 pilihan warna yang tersedia, polar silver, midnight black, dan sky blue. Meskipun untuk fitur di layarnya sendiri masih terasa sama, yaitu dengan panel IPS yang support 90Hz adaptive sync refresh rate, dan peningkatan kecerahan yang kini mencapai 550 nits, sehingga untuk kebutuhan harian kayak buat scrolling-scrolling gini udah enak dan terasa smooth. Oh iya, untuk ukuran layarnya sih terasa dikit lebih besar, yaitu 6,79 inch yang beresolusi Full HD+, dan sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 3, sehingga buat nonton Youtube atau kebutuhan multimedia jadi makin lega. Cuma sayangnya fitur pendukung seperti dual stereo speaker-nya malah dihilangkan. Padahal ini salah satu fitur yang cukup terasa penting buat yang gak suka pake TWS atau earphone. Untuk kualitas suaranya juga terasa standar, namun gak jelek-jelek amat, kurang lebih kayak gini nih. Pada bagian kamera, nyaris gak terasa upgrade, malah downgrade dengan dihilangkan satu lensa pendukungnya. Namun setidaknya masih ada kamera utama sebesar 50MP, yang didukung lensa ultrawide 8MP, serta 2MP untuk lensa makro. Yang sebenernya malah pake 2 kamera aja udah cukup. Yang penting justru ada ultrawidenya. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 8MP. Untuk perekaman videonya sendiri, baik kamera utama maupun kamera depannya, mentok bisa di resolusi Full HD 30fps. Overall untuk hasil di mode auto-nya memang terasa natural, namun untuk dynamic range-nya terasa kurang begitu luas. Warnanya juga terasa flat dan memang harus sedikit dipoles agar lebih vibrant. Sedangkan untuk foto portrait-nya cukup lumayan rapi, dengan efek blur yang terasa dramatis. Untuk foto ultrawidenya pun, bagian detailnya jadi turun drastis, dibanding kamera utamanya. Untuk hasil foto selfie-nya juga masih punya karakter warna yang sama dengan kamera belakangnya. Begitu pun untuk hasil rekaman videonya. Ditambah belum ada fitur stabilisernya, sehingga untuk goncangannya jadi cukup terasa. Hai guys, untuk kamera depannya ada di 1080p, 30fps. Seperti biasa di samping jalan, banyak banget kendaraan. Aku pengen nunjukin gimana audionya dan juga kualitas videonya. Dan sekarang di sekitar jam 4 sore. Jarah banget. Sebenernya agak kurang excited nih buat bahas bagian performanya. Mengingat chipset yang dipakai masih sama kayak seri sebelumnya. Meskipun ditingkatkan memori RAM dan ROM-nya, tapi dengan chipset sekelas Helio G88, tentunya sudah bisa ditebak bakal kayak gimana performanya. Beruntung karena ini seri baru, sehingga sudah langsung disematkan MIUI 14 yang berbasis OS Android 13, yang tentunya masih bakal dapet update software untuk penggunaan jangka panjang hingga 3 tahun untuk security patch-nya. Pengetesan menggunakan On2-2 versi terbaru bisa mencapai skor 280 ribuan. Untuk storage test-nya pun bisa mendapatkan skor 13 ribuan, yang hampir setara dengan UFS generasi kedua, padahal aslinya masih bertipe MMC 5.1. Dan untuk Geekband 6 test-nya juga masih punya skor yang standar untuk sekelas HP entry terbaru saat ini. 3DMark di mode wide-life overall skornya 745 poin, dengan average frame rate di 4,50 fps. Tapi untuk kestabilannya masih oke, dengan stability yang mencapai 99,1%. Dengan skor band smart segitu, jelas kalau buat menjalankan game SD, aslinya kurang rekomendat. Walaupun tetap bisa diinstall, tapi bakal gak enak kalau dimainkan dalam waktu yang intens. Contohnya buat main game PUBG Mobile. Settingannya mentok di SD High, atau kalau mau lebih enteng, main di settingan Smooth Ultra aja. Overall untuk gameplaynya masih tergolong smooth dan minim terasa frame drop. Cuma sayang aja sih untuk sensor gironya terasa delay. Walaupun untuk suhu panas cuma mentok di hangat dan masih tidak mengganggu. Untuk touchscreennya juga responsif dan masih enak jika untuk segera memainkan game ini dalam mode have fun dan bukan untuk mode serius. Selama 3 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 8%, dan suhu panas maksimalnya di 41 derajat celcius. Nah paling enak sih buat main game MOBA kayak Mobile Gen ini ya, bisa pake setting rata kanan dan gameplaynya masih terasa smooth dan minim terasa frame drop. Walau saat war dan ketika tiap hero-nya meluarkan skill combo-nya. Untuk suhu panas HP-nya juga mirip-mirip nih kayak game PUBG tadi. Selama 3 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 8%, dan suhu panasnya juga mentok di 41 derajat celcius. Kalau buat nonton Youtube selama 1 jam dengan brightness dan volume di 50%, baterainya turun sebanyak 7%. Saya tes juga endurance baterainya pakai aplikasi PCMark, dengan screen on time mencapai 10 jam 39 menit. Yang tergolong standar untuk sebuah kapasitas baterai 5000 mAh yang support fast charging 18W. Lalu saat saya cek pakai aplikasi sensor box, ternyata lumayan lengkap juga nih sensor yang ada di HP ini. Dan untuk kecepatan sensor jari di sampingnya ini terasa lumayan cepat nih, dengan tingkat akurasi yang masih tergolong oke. Lalu untuk fitur khas unggulan seperti infrared blaster masih disematkan di seri ini. Tapi tidak untuk fitur NFC, yang masih belum ada hingga seri ke-12-nya ini. Kesimpulannya, Redmi 12 ini yang dijual dengan harga Rp 1.999.000 untuk varian 8x128GB, dan Rp 2.199.000 untuk varian 8x126GB, bener-bener masih ngasih yang terbaik. Desainnya cakep, performanya juga pas untuk di kelasnya. Dan justru kalau kami ngeliat masa garansi 15 bulan serta dukungan update security patch-nya hingga 3 tahun, jadi jaminan ketika kamu membeli smartphone di Rp 2 jutaan. Ya, bisa dibilang jadi opsi ketika kamu lagi nyari smartphone di budget Rp 2 jutaan kecil. Mengingat, besar memorinya yang cukup lega, jadi harganya miring betul nih. Buat orang yang nyimpen banyak foto hingga video sih, pasti penting banget. Buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang anda nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.